Salafunuswala yang mengajarkan bagaimana di akhir tahun itu Ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun Yang memang itu bukan satu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Tapi tidak ada larangan dalam berdoa Kita boleh berdoa kapan saja, tidak siang, tidak malam Bebas waktunya Doa akhir tahun ini tujuannya apa? Bukannya sekedar doa Tapi muhasabah itu nafas Kita muhasabah Tahun kemarin apa sih ibadah-ibadah yang masih belum bisa kita lakukan Tahun kemarin apa sih Target-target yang masih belum tercapai Tahun kemarin apa sih dosa-dosa yang kadang masih istiqomah banget Terus diulang dan diulang Nah ini kan muhasabah menyesali kita Ya Allah Kemarin satu tahun ini ada gak hal manfaat Untuk umat yang aku lakukan? Apa sih yang sudah aku lakukan? Untuk menjadikan aku itu dikenali oleh Rasulullah Ini muhasabah penting Tujuannya adalah supaya nanti ke depannya lebih baik Kadang kita gak sadar terlewat waktu begitu saja Ternyata kita belum bisa apa-apa Di saat orang lain sudah bisa melakukan banyak kebaikan Eh ternyata kita keinginan saja belum punya kan gitu Artinya kan ini yang harus kita tanamkan di hati kita Penyesalan Makanya para ulama memulai dengan istighfar Di akhir tahun itu memperbanyak istighfar Tujuannya ya meminta ampun kepada Allah Atas semua kekurangan-kekurangan Dan nanti di awal tahun Kita mulai dengan harapan-harapan kita Doa-doa kita Apa sih yang kita inginkan di tahun yang akan datang? Tentu yang paling penting adalah Kita ingin tahun yang akan datang itu lebih baik daripada tahun kemarin Ibadah kita lebih baik dari tahun kemarin Kedekatan kita dengan Allah dan Rasulnya lebih baik daripada tahun kemarin Nah juga termasuk target Misalnya mungkin ah target menikah harusnya tahun kemarin nih Sampai sekarang tahun ini belum masuk-masuk Ya sudah gak apa-apa Minta kepada Allah gitu kan Artinya tahun ini jangan sampai lewat lagi kan gitu Tahun ini harus segera nih Gak ada masalah namanya minta sama Allah Kita punya Tuhan yang paham Kalau misalnya Target kita di tahun yang kemarin belum terkabul Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa Tapi Allah lebih tahu waktu yang terbaik Mungkin yang terbaik bukan tahun kemarin Terbaik untuk umum ini Jadi jangan putus asa Yang ngerasa target kemarin dalam hidup belum tercapai Bukan berarti gak bisa tercapai di tahun yang akan datang Hanya mungkin kurang kencang doanya Jadi gitu tetap tanamkan husdudhan di hati kita kepada Allah SWT